Kalau gue habis mualah, gue balik lagi ke Bandung buat yang udah diterima keluarga gue. Bisa jadi. Bisa jadi gue mabok-mabokan lagi. Bisa jadi gue bergaul lagi tempat yang salah. Gue sama Kristen udah gak percaya. Gue sama Islam masih takut. Jadi waktu itu, saat itu gue gak punya satu pegangan yang solid gitu. Itu paham perubahan itu memikir gue, ya ini kan jadi gue lebih baik. Ngapain gue kasi koma gitu. Ngapain gue harus balik lagi. Selamat datang di Rukun Podcast. Suatu itu ada acara Joko Dondi itu, si Aristo naruhin nomor handphone, hubungi saya. Nah itu langsung, gak nyampe 5 detik langsung gue taruhin gue kayak, Bang, ini Glenn dari Bandung, saya mau mualah. Oh langsung? Langsung. Tapi dari situ masih ada lama lagi prosesnya, belum sepensi persiadat, sebulan setengah kalau gak salah. Apa itu prosesnya? Masa operasi. Operasi dulu. Maksudnya saya gak, saya kena bisul nih. Bisul gede, tutup, gak bisa keluar nanahnya. Gue harus operasi dulu tuh sebulan setengah. Ya begitu operasi, pasti masa penyembuhan. Kebetulan kodoruluhnya, kodondi, dan kawan-kawan datang ke Bandung. Ngepon. Glenn, udah lu kesini aja ketemu gue di tempat agim. Sudah-sudah lu ini ya, berikan jalan ya. Dan lucunya, waktu gue siadat itu, tiga-tiganya datang. Masya Allah. Tuhan ini ada, Ustaz Ipung ada, Kodondi, Aristo ada semua dari situ. Jadi, tiga-tiganya tempat yang gue pilih buat mualah itu ada tiga-tiganya. Iya, iya. Gue gak rencanain loh. Gue juga gak tau, itu si Kodoni mau ke Bandung. Gue datang pakai motor pipa, gue datang pakai pincang-pincang, masih perban kalau gak salah waktu itu. Itu siadat aja. Siadat di podcast sama Kodoni, bikin konten, gak nyampe seminggu, heboh keluarga. Iya, iya kan dikontenin duluan. Cuma pasalnya keluarga gue ada giseng-giseng nonton dia tuh siapa gitu loh, heboh bingung. Oke, oke. Iya, iya juga. Iya kan. Iya kan channel muslim ya. Iya, gue pikir gak mungkin lah ada keluarga gue yang manto Youtube, nontonin dia gitu kan. Gak mungkin lah, gak sampe sebulan gue langsung heboh keluarga. Apa responnya? Hah? Bener lu? Begitu. Gak kasian sama keluarga, bener lu yang mau ninggalin keluarga segala macem. Yaudah, kalau emang gara-gara pilihan saya ini saya dibuang, ya terserah. Akhirnya sudah mantep banget itu ya. Ya, udah mantep. Emang itu kalau itu gue udah pikir, ya udahlah, ngapain gue disini juga gue gak jelas. Ngapain, mendingan gue cari yang baru, ya bikin gue tenang. Ya bisa bikin gue berkembang, gue pikirkan tenang. Gak mungkin kalau gue pikir lalu gini. Ngapain gue takut gak dapet makan gitu loh. Selain kalau untuk makan gue pasti, yaudah gue waktu itu bener-bener pasrah. Mau diusir ya diusir, ya enggak ya enggak gitu kan. Jadi diusir gue, diusir gue cabut langsung kesini. Gue cabut dulu ke Jakarta ke teman-teman gue yang gue bilang ketutuk. Kulah teman gue yang muslim tuh. Di tempat dia dulu gue 2 minggu. Baru gue pindah ke studio ini. Masya Allah. Jadi studio ini lah gue bantu-bantu kodoni segala macem. Jadi medianya, sambil nunggu. Ternyata ya kodorulonya gue begitu mau disini gue 4 bulan, 5 bulan. Gue langsung dapet pengumuman penyumpahan tanggal segini gitu loh. Masya Allah. Alhamdulillahnya dibantu, ya kan diberi pinjaman juga, dibantu. Mula gitu juga. Didukung segala macem akhirnya ya. Ya gue jadi seorang gue ini sekarang gitu. Jadi ya semua emang gue pikir ya. Dari gue keluar dari rumah dengan kepasrahan gue. Sampai sekarang ini gue bisa begini. Berarti emang semua pertolongan dari siapa gitu. Ya gue pikir ya berarti. Gak salah gue gak berharap sama manusia gitu loh. Gue gak salah. Gue jalan apa adanya gue pasah. Gue hidup kok. Malah ya mungkin bisa dibilang kehidupan gue jauh lebih membaik. Dibanding gue dulu yang masih berharap sama orang tua gue. Masih berharap sama orang tua-orang tua gitu kan. Gue masih sekarang lebih baik lagi jauh. Lebih tertata lah hidup gue gitu. Gue bisa gue tau misalnya ngapain. Gue harus bantu siapa. Gue apa udah tertata semua. Berapa lama sih durasi antara ketika-ketika terendah mulai nonton-nonton lagi channel-channel Kodondi, Satipung, Kohani. 8 bulanan. 8 bulanan itu bener-bener gue hidup. Kalau bisa dibilang. Gue jadi. Pokoknya nanti lah gue itu kalau itu off the recordnya ya. Parah itu selesai. Parah. Nah gue parah banget gitu. Yang namanya gue tiap hari gak bisa. Harus pasti mabok. Dan saat itu memang secara kesimpulan memang udah ini Islam jawabannya nih. Itu pas akhir-akhirnya. Kalau yang pas gue ngejalanin itu gue mungkin dibisah-bisah dibilang gue gak punya Tuhan. Bahwa Kristen udah gak percaya. Gue sama Islam masih takut. Jadi waktu itu saat itu gue gak punya satu pegangan yang solid gitu. Kalau dibilang Atheist, enggak. Karena gue masih percaya Tuhan itu ada. Agnostik. Percaya sama Tuhan tapi sama agama-agama gak ini? Enggak juga. Gini loh. Gue percaya itu Islam benar waktu itu. Lo sudah percaya Islam benar? Cuman gue masih takut. Belum berani. Oke. Oke. Gue masih takut. Karena gue pikir kalau dibuang sama keluarga gue mau jadi apa. Di situ gue berakhirnya yang bulan 7-8 itu gue pikir yaudahlah kalau emang gue dibuang. Gue masih punya Allah yang jaga gue. Masya Allah. Akhirnya gue beraniin aja langsung dateng malam-malam. Jumlah apa itu kalau kita ketemu kok? Jumlah 11 malam ya? Jumlah 11 malam itu yang sama Kohani sama Satipung juga. Jumlah 11 malam. Muka udah kayak habis di laundry gadis rika. Dia kusut banget. Setelah masuk Islam menemukan itu? Setelah masuk Islam. Dan menjawab secara ternyata saya biasanya bisa makan gitu ya? Ya ternyata memang Allah itu gak bohong. Emang Allah itu masih jaga kita. Gimanapun caranya kita ya dijaga. Walaupun karena yang gue pegang itu Allah itu gak pernah menciptakan orang miskin. Jadi cukup dan kaya. Ya berarti kalau gue misalkan gue sekarang kan. Gue gimana ya? Gue karena hidup gak. Sekarang hidup gue gak terlalu ngejar-ngejar lagi. Jadi gue merasa bahagia-bahagia aja gitu. Yang penting gue bisa makan. Gue misalnya itu cukup udah gitu. Emang janjinya dipenuhi. Gue jadi orang cukup. Dan disaat gue butuh ini ada. Disaat gue butuh itu ada gitu loh. Bukan berarti gue punya orang berlebih? Enggak. Disaat ada orang butuh. Misalnya butuh butuh sedekah. Gue ada gitu loh. Disaat gue butuh beli apa? Apa ada? Itu yang Allah sediakan buat kita. Yang saya bilang buat saya janjin itu. Itu yang saya rasakan selama setahun ini saya mualam. Masya Allah. Walaupun setahun ini banyak lagi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Yang mungkin saya kadang-kadang bolong, lupa, ketinggalan. Itu wajar. Tapi. Apa yang gue dapat dari Allah gak pernah berkurang gitu loh. Jadi. Malah gue ditambah-ditambah terus. Jadi ilmu gue juga makin lama makin ada aja. Jadi gini. Yang gue. Apa yang gue bingung ya nih. Yang gue masih-masih sekarang gak bisa pikir. Kalau disaat gue punya masalah. Gue scroll. Ada aja yang keluar ayat itu. Gue gak pernah scroll Al-Quran. Jujur. Gue gak mau menafik. Gue bilang banyak Al-Quran. Jadi maksudnya ketika lagi. Scroll TikTok. Scroll TikTok deh gue. Muncul. Oh iya bener. Ayatnya begini. Yakinnya gue. Sejakin lagi. Yaudah gue gak khawatir lagi. Ada masalah yang lain. Gue scroll. Jadi. Kok muncul gitu loh. Jadi. Emang dia. Allah itu mengingatkan kita ini. Dengan cara yang. Misteri. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Jadi. Emang gue salah. Gue gak bercara Al-Quran. Gue salah. Gue akui. Gue salah. Proses. Cuman loh ya. Kenapa ya gue bingung. Begitu gue butuh sesuatu. Ada aja gitu loh. Yang sesuai dengan. Masalahan gue. Akutnya. Di saat gue galau. Hilang lagi galau nya. Gue seneng lagi. Begitu aja. Sampai sekarang gitu terus. Ya walaupun secara. Proses peribadahan ini. Juga cukup. Luar biasa. Perjuangannya. Bang Glenn. Tapi kalau ngeliat dari ceritanya Bang Glenn. Kan juga itu. Mengikuti apa yang sudah Allah ajarkan. Dengan Abi ajarkan juga loh. Maksudnya. Percaya bahwasannya rejeki itu. Sudah memang Allah. Cukupkan gitu. Itu tuh udah. Itu ajaran di hadis dari Nabi pun seperti itu Bang. Persis seperti itu. Iya. Cuman kadang-kadang. Kalau kita untuk diri sendiri. Kita bisa meyakinkan bahwa itu betul. Cuman kan. Untuk orang yang tinggal di sebelah kita. Susah kadang-kadang. Iya. Jadi kalau bilang udah. Kita pasrahin aja. Pasrah mulu. Kapan sih kan. Iya. Malah. Malah. Godahan itu datang dari orang terdekat kita. Gitu loh. Ya cuman kita akhirnya sabar lagi. Kita cuman bisa. Yaudah. Nanti juga pasti Allah tunjukkan. Begitu terus. Saya ngomong ya. Jadi. Sebenarnya. Godahan itu bukan dari. Saiton. Bukan. Dari orang terdekat. Godahan terbesar waktu Bang Glenn. Setelah menjadi mu'alaf sampai hari ini apa? Cobaan terbesar yang membuat Bang Glenn juga berarti terendah enggak? Enggak ada kayaknya. Karena waktu gue dari mu'alaf sampai gue setahun. Gue bergalus sama orang-orang soleh. Gue kan disini. Gue kan tinggal disini nih. Tinggal di studio. Bawa kododok. Ketemu Kohani. Ketemu ulama-ulama. Jadi ya emang lingkup circle gue ya begitu-begitu. Jadi untuk mikir yang aneh-aneh enggak ada lagi. Jadi apapun keadaannya. Karena memang secara fondasi sudah terbangun. Keyakinan juga sudah cukup. Bukan sebenarnya karena keadaan. Jadi di saat gue mu'alaf. Gue tinggal sama orang-orang yang menjauhkan. Menjauhkan gue dari hal-hal begitu. Oke. Mungkin ya gue enggak tahu lah. Mungkin kalau gue habis mu'alaf. Gue balik lagi ke Bandung. Gue udah diterima keluarga gue. Bisa jadi. Bisa jadi gue mabok-mabokan lagi. Bisa jadi gue bergaul lagi tempat yang salah. Itu kenapa lingkungan sangat mempengaruhi. Iya. Itu maksud gue. Makanya. Emang. Waktu gue dari mu'alaf ya gue sekarang. Betul-betul gitu loh. Insya Allah. Gue dikasih. Maksudnya gue dikasih lingkup. Circle yang. Istilahnya. Circle-nya tuh yang menemankan. Mendukung gitu loh. Walaupun circle gue kadang-kadang ada errornya juga. Enggak masalah. Ya kan. Kalau kamu mau kohani. Kalau kamu mau kodoni kan. Enggak mungkin. Enggak ada. Pasti ada aja nyeleneh-nyelenehnya. Cuma nyelenehnya di dalam. Real yang tepat gitu. Iya betul-betul. Kita juga. Rukun juga cukup nyeleneh nih. Podcastnya disini mulu. Nanti kapan-kapan harus ngajak kodoni. Bang Glenn. Ustadz Nababar. Nisanatul Januari akan podcast sama kita. Masya Allah. Masya Allah. Nah Bang Glenn. Kalau melihat dari cerita dan perjalanannya Bang Glenn ya. Artinya bukan soal mencari mana kebenaran secara teks atau dari Alkitab dan sebagainya. Tapi memang secara histori perjalanan di lapangannya ya. Benar berasa akhirnya Islam itu menjadi pilihan. Iya karena sebenarnya dari teks juga kan gue emang belajar juga lah. Karena gue udah sebelumnya bilang tadi gue juga sempet tau juga dari gue Jakarta dan gue juga bedah juga kan. Memang make sense itu kan apa dikatakan Jakarta itu make sense sebenarnya. Karena dari dulu gini. Dari dulu di dokumen Kristen itu jangan pernah membaca Alkitab dengan logika. Minta tuntunan roh kudus. Tapi di saat gue mau coba-coba baca Alkitab dengan logika. Semuanya dikatakan Jakarta Naik, dikatakan Ahmad Dedad. Itu semua make sense gitu loh. Jadi emang gue juga belajar cuman untuk. Kalau gue bukaan sini kan sudah ada ahlinya ngapain. Nanti gue melangkahi beliau. Makanya gue ngomongin dari gue aja. Nah nih Bang Glenn. Bang Glenn kan perjalanannya ya. Perjalanannya kan dari sebelum menjadi seorang muslim. Itu kan pindah sana, pindah sini. Secara ini udah cobain semua lah. Bahkan ketika akhirnya memilih Islam itu kan. Itu sudah mendijalan dan Alhamdulillah istiqomah nih. Nah cara istiqomahnya bagaimana Bang? Dengan proses Bang Glenn ini kan gak mudah ya. Artinya gak sekedar cuman dirujuk, diajak apa. Ini kan benar-benar dari diri sendiri itu. Nah istiqomahnya itu bagaimana Bang? Kalau istiqomahnya bagaimana saya belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Cuman karena kalau saya jomlok ngomong karena harus meyakini diri sendiri kan itu bukan jawaban sebenarnya. Ya untuk istiqomahnya ya jangan. Kalau saya pikir ya ini cuma sebuah kesaran sih bukan cara saya. Cuman saya dapat. Allah penjaga kita tuh istiqomah kok selama kita emang menerima ajarannya. Kalau gue tuh gitu selama kita menerima apa yang jadi gini kita gak pernah mempertanyakan apa yang keterus diakurkan. Misalnya rejeki jodoh dari ato kita jangan bertanya-tanyakan terus. Kedua juga kita pikir karena selama ini gue merasa dijaga gitu. Gue merasa selalu apa yang dimudahkan lah kalau bilang dimudahkan. Jadi ya gue pikir ngapain gue gak istiqomah gitu loh. Apalagi gue udah tau sebenernya inilah yang kebenar itu gitu kan. Yang lama gue kan udah jelas banyak kebongkar. Walaupun mereka gak mengakuinya tapi kan garis besar gue tau yang ini 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 gak tau. Dan yang bikin gue pake istiqomah itu dimana semua keluarga gue memiliki hubungan sama gue lebih baik dari dulu. Justru lebih baik. Maksud gue dalam lebih baik ini bukan berarti harus ngasih sini ngasih itu enggak ya. Iya ya. Cuma secara hubungan kita hubungan kita secara keluargaan komunikasi ya kan itu jauh lebih terbina gitu loh. Jauh lebih terbina. Gue masih dulu nyokap gue ya nih nyokap gue dulu mau 5 tahun gue gak pulang gak pernah nanya kabar. Oh jadi secara pola komunikasinya lebih doa aja lah kalau komunikasi teks nelfon itu enggak? Ya enggak maksudnya gini. Sekarang nih begitu gue udah jadi masuk Islam nyokap gue tiap bulan masuk waya gue. Gak kayak dulu 5 tahun 3 tahun gak pulang dia gak peduli. Sekarang pasti waya gue tiap bulan minimal sekali waya gue. Dimana kabar muna sama kangen. Itu gitu loh. Tapi ya itu kan bener-bener perubahan yang besar gitu. Iya iya betul betul. Dimana dulu gue sama bokap gue dapet 10 tahun gak omongan. Begitu gue masuk Islam saling nanya kabar sekarang. Saring mikirin. Jadi perubahan-perubahan itu mikir gue ya ini kan jadi gue lebih baik. Ngapain gue ngasih di koma gitu loh. Iya iya betul. Ngapain gue harus balik lagi. Tantu tata gue di Jakarta ini juga walaupun pada awalnya dia marah. Awalnya dia nangis. Tapi begitu liat gue sekarang seperti apa. Gue yang gak pernah nolak kalau minta bantu. Gue langsung dateng segala macam. Jadi mereka lihat gue berubah gitu loh. Disitu mungkin satu sisi dia liat. Ya udah. Kalau begitu pilihannya dia makin baik ngapain gue tentang gitu. Jadi gue gak pernah satu kalipun ngajak dia untuk ikutin belajar. Enggak. Gue selalu benar tunjukin. Kalau gue makin baik nih yaudah gitu aja. Yang satu-satunya yang masih sering ngajak gue berdiskusi dan berdebat itu. Om gue adik nyokap. Masih sampai sekarang? Sampai. Gue aja pernah ke jebak. Ke jebak gimana tuh? Glenn, rumah dulu. Matiin gue. Ya gue dateng ya. Iya. Udah ada pendeta disitu. Maksudnya gak coba untuk yaudah ini sudah perjalanan dan pilihan orang beda-beda. Dia masih gak pas. Untung gak gue ajak dia nolak sana. Kalau gak aja pendetanya mau love juga kali. Kayak kemarin di Sunda Kelapa udah di masjid itu udah bawa tentengan semua itu. Alat tempurnya beliau itu. Ya Allah. Tapi bang. Di keluarga Bang Glenn sendiri itu ada yang muslim gak sih? Ada. Ada. Kalau yang muslim ada. Dari tante-tante saya juga ada yang muslim. Jadi secara-secara ini juga memahami perbedaan ini cukup baik ya. Artinya kan perubahan besar ini kan akhirnya satu keluarga juga malah lebih intens, lebih deket gitu kan. Walaupun ketika ada informasi itu ya pasti kaget gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Ibu aja sampai itu bagus Bang. Karena memang di Islam sendiri harus memuliakan seorang sosok ibu kita gitu kan. Terlepas apapun kesalahan dari ibu atau kesalahan dari kita, yaitu tanggung jawab kita tetap memberikan kepada ibu. Ya kalau masalahnya soal ibu kan saya juga pikir begitu. Makanya saya seorang sekarang kalau ketemu nyokap itu ya seorang bisa baik aja udah. Bisa baik. Dan namanya dulu gue pulang gak pernah bawa oleh-oleh, gue coba bawa oleh-oleh sekarang. Jadi maksudnya gue memperbaiki hubungan. Karena gini, sebenarnya gue tahu nih kekhawatiran mereka itu, gue masuk Islam, gue ikut jalur gue, gue ikut aliran yang salah. Stigma-stigma negatif selama ini tertanam itu ya. Itu karena apalagi kan framing-framingnya itu kan kenceng banget kan. Framing-framingnya tentang aliran-aliran ini kan disuruhnya banyak kenceng framingnya tuh ya. Jadi dari nyokap gue memang dia takut gue ikut ke arah-arah itu. Makanya gue sekarang kalau gue bilang gak dia gak akan percaya. Kalau gue bilang gue yang berdua ikut yang bener-bener betul, dia juga gak percaya pasti. Ya lu tunjukin aja. Betul, betul, betul. Tidak perlu verbal untuk menjelaskan ya. Verbal juga buat apa gitu. Karena kita verbal juga dia gak akan ngerti juga gitu. Iya, betul. Tapi sekarang sudah menjadi seorang muslim, sudah bisa memahami bagaimana perbedaan pandangan terkait Islam. Kalau saya sih selama dia gak berlawanan dengan sunnah, dengan Al-Quran, dan hadis, udah saya ikutin. Kalau berlawanan gak saya ikutin. Jadi saya gak mau ribet, saya baru simple-simple aja. Benar-benar. Kalau dia sesuai, gak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran, saya ikutin. Kalau bertentangan ya nanti dulu. Iya, iya. Kalau mungkin ada yang bertentangan tapi itu betul juga ada kan. Tapi kan kita gak mau menstikmakan itu. Jadi kalau memang di hadis gak ada, ya Al-Quran juga gak tertulis, ya ntar dulu deh. Ya memang kemarin juga dapat ceramah dari Ustadz Nababan bahwasannya, ya kita belajar dulu gitu kan. Kita lihat dulu, ini kiri mana, daripada untuk kita membahas lebih masalah ini salah atau benar gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Karena kalau kita langsung ngejudge, langsung kita antipati sama sesuatu kan salah juga. Kita lihat dulu, maksudnya kalau emang kita gak tahu, kita belajar, kita tanya sama yang tahu lah. Jadi maksud saya, saya selalu cari second atau third opinion. Kayak kekodong, bisa nanya ke ulama mana. Karena benar-benar hasil kalau begini, jadi saya punya konteks ke ulama-ulama. Iya, iya. Jadi kalau ada sesuatu yang saya gak ngerti nih. Karena kan sekarang ini di sosial media banyak potongan-potongan yang menyesatkan. Iya. Bukan menyesatkan, lebih salah tafsir kali. Salah memahami ya. Iya, enggak. Jadi kalau bilang, karena dia tafsiran yang gak lengkap, jadi menyesatkan sih. Iya, iya juga sih. Iya, kalau misalnya dia benar-benar tafsirnya lengkap, kalau cuma sepotong doang. Kayak kemarin sama istri saya, kalau kodongin di depan gara-gara potong bulu ketek. Mau katakan di titik itu potong bulu ketek adalah sunah. Sunah dari mana? Motok sendiri, iya, dipotongin kakak. Kayak gitu-gitu. Jadi maksud saya, ya multi tafsir kayak gini tuh yang harus dijaga. Jangan sampai kita tuh baca itu tafsir dengan tafsir sendiri kan gak boleh. Iya, iya. Tapi kan, namanya manusia mencoba menafsir sendiri. Itu yang salah. Masya Allah. Bang, kasih tips bang sama sahabat rukun. Karena penonton kita tuh tidak hanya orang-orang muslim juga, tapi yang ada non-muslim juga. Walaupun sebenarnya rukun Indonesia ini kan channel muslim gitu kan. Tapi ada beberapa yang nonton juga, sebenarnya bertanya-tanya, bagaimana cara, tips lah ibaratnya, atau saran lah buat teman-teman yang sedang masa pencarian, atau dia masih ragu, atau bahkan khawatir dengan resiko-resiko. Padahal secara keyakinan itu sudah mantep Islam nih. Tipsnya jangan takut. Jangan takut dan jangan ragu gitu loh. Karena di saat kita ragu, ya kita gak bisa melangkah. Di saat kita takut, kita ragu untuk melangkah kan gitu. Jadi itu hilangkan aja, itu melangkah, langkah aja. Karena yang penting yakinin diri sendiri baru pilihan lu bener. Lu yakin gak dengan pilihan ini, lu akan jadi lebih baik. Kalau lu memilih lu jadi lebih berlangsak, mendingan gak usah. Tapi kan saya gak pernah menemukan ajaran Islam dimanapun, yang mengajarkan jadi berlangsak atau gak ada. Atau saya belum tahu ya, cuman sejauh ini saya pelajari, gak ada yang mengajar kita untuk melangsak. Masya Allah. Jadi makanya kalau dikata, ayat berapa itu kok? Carilah kebenaran, maka kebenaran akan menghampirimu. Ayat berapa kok? Kebenaran. Maka, iya. Makanya kebenaran akan menghampirimu. Itu di Bible tuh. Masya Allah. Itu ada ayat itu. Jadi ya, itu aja ikutin. Carilah kebenaran gitu loh. Jadi, maka cari kebenaran, cari sendiri. Jangan kata pendatai, lo ikutin terus. Yang ada di Bible ya, buka. Gitu kan, ditelusurin. Tuh, matius nomor 33. Ada ahli gak sih? Masya Allah. Lu mau apal isinya, gak apal ayat. Ayat berapanya, gak paham. Kalau ini ada, gue tahu. Jadi yang penting kan paham value-nya ya dulu ya, pelan-pelan. Siapa tahu kan dengan ini kan, sama aja kayak nyantri sebenarnya Bang Len itu. Sama Ustaz, ada Kohani, ada Kondondi, ada Ustaz Ipung. Itu kan sebenarnya kayak nyantri kan? Nyantri. Langsung sama ininya, ahlinya ya. Nyantri. Ada juga beberapa-berapa Ustaz. Itu longli juga kan yang banyak. Itu saya ngolong ngikutin beliau, pasti pusing. Masya Allah. Banyak apa aja, tahu. Keren, keren, keren. Wah ini, terima kasih banyak nih Bang Len atas sharingnya nih dengan sahabat Rukun. Karena memang kita sih pinginnya ya, dari channel Muslim sendiri, dari Rukun Indonesia, inginnya bisa menyebarkan inspirasi, manfaat, atau sharing-sharing yang memang bagi teman-teman sahabat Rukun ini makin kuat nih. Secara Islam yang makin kuat, menjadi seorang Muslim, yang masih ragu untuk login ya. Login gitu kan. Atau yang baru musing up nih, ibaratnya baru kenalan nih terkait Islam. Ternyata stigma negatif Islam itu dengan non-Muslim itu luar biasa ya. Mau sign up ya, siapin email dulu lah, so password. Iya, siapin email, password, data diri. Masya Allah, Masya Allah. Makasih ya Bang Lennya, sudah berkenan buat sahabat Rukun. Jangan lupa untuk di subscribe tentunya channel kita yang insya Allah kita akan lebih semangat lagi untuk menyebarkan atau mengundang narasumber-narasumber yang cerdas, keren, dan insya Allah menjadi inspirasi buat kita semua seperti Bang Len ini. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share tentunya. Biar kita konten-konten ini itu menyebar kebermanfaatan bagi orang banyak. Sebagaimana yang kita pelajarin, sebaik-baiknya manusia itu agak bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita ingin bermanfaat bagi orang lain, sahabat Rukun juga bisa menebarkan manfaatnya dengan share konten-konten kita. Masya Allah. Makasih ya Bang Lennya. Syukron. Sahabat Rukun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Terima kasih.